Intro Setelah Imbang melawan Vietnam 1-1 di laga pertama, Tim Nasional Futsal Indonesia menggamuk di laga kedua melawan Myanmar. Tim Nas Futsal Indonesia membuat Myanmar kalah telak dengan skor 6-0. Tim Nas Futsal Indonesia menggamuk di laga kedua cabang olahraga Futsal Putra, SEA Games 2021 yang dikelar di Hanam Gymnasium Vietnam. Bermain menyerang dari awal babak pertama, gemburan Indonesia berhasil ditahan Myanmar. Namun gol cepat Ardiansah Runtuboy yang bekerjasama dengan Saukisaut tidak dapat ditepis penjaga gawang Myanmar. Gerudukan 1-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Myanmar mendapatkan peluang emas memanfaatkan kesalahan koordinasi pertahanan Indonesia. Beruntung bagi Indonesia, kans Myanmar digagalkan al-bagir. Tidak lama berselang, Indonesia bahkan menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui Iqbal Rahmatullah. Unggul atas Myanmar, Indonesia semakin agresif dan mempertajam serangan. Strategi menyerang tim asuhan Muhammad Hassam Zadeh ini berhasil menambah keunggulan Indonesia melalui Saukisaut menjadi 3-0. Keunggulan Indonesia tidak terbendung 7 menit jelang laga berakhir. 3 gol Indonesia bersarang di gawang Myanmar melalui 2 tendangan Evan dan 1 gol oleh Kapten Timnas Futsal Indonesia Ardian Sahnur. Atas kemenangan ini, Indonesia berhasil meraih 3 poin penuh di laga kedua setelah sebelumnya hanya meraih 1 poin di laga pertama melawan Vietnam dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Indonesia optimis meraih kemenangan melawan Malaysia di laga ketiga pada 16 Mei mendatang. Tim Liputan AIDUS melaporkan. Sementara Timnas Putra Wushu Indonesia, Haris Horatius dan Nikolas berhasil meraih posisi kedua dalam kategori Nan Chuan Putra dan Tai Chi Chuan Putra dan membawa medali perak. Sementara atlet Wushu Putri Tanah Air, Alisha Melinar, menduduki peringkat 1 dan membawa pulang medali emas dalam kategori Wushu Tai Chi Chuan Putri. Timnas Wushu Putra dan Putri Indonesia berhasil melenggang ke babak final Wushu kategori Nan Chuan Putra, Tai Chi Chuan Putra, Tai Chi Chuan Putri dan Jiang Su Putri, Sabtu pagi di Kauzai Gimnasium. Berlaga di kategori Mens Nan Chuan, Haris Horatius tampil penuh semangat dengan detil gerakan yang tajam dan gagah, membawanya meraih posisi kedua dan meraih medali perak dengan skor 9,70. Berada di posisi pertama dan meraih medali emas, dalam kategori ini yakni atlet Wushu Putra Brunei Darussalam, Muhammad Adi Salihin, dengan unggul tipis 9,71. Dan atlet Wushu Putra Vietnam, Hu Nong Phan, berada di posisi ketiga dengan skor 9,69. Dalam kategori Putra, Tai Chi Chuan, atlet Wushu Putra Indonesia, Nikolas tampil memukau para penonton dengan gerakan Wushu yang lembut dan kokoh. Nikolas pun beraih medali perak dengan skor 9,71. Sedangkan menduduki peringkat pertama, Jun Kai Chan dari Singapura, dan berada di posisi ketiga, Jones Liabres dari Filipina. Dalam laga final Wushu Putri, atlet Wushu Putri Indonesia, Aosia Melinar, berhasil meyakinkan Dewan Juri untuk membawa pulang medali emas. Dalam kategori Wushu Tai Chi Chuan Putri, dengan menampilkan gerakan Wushu yang indah dan memukau. Sementara berlaga dalam kategori Wushu Giang Su Putri, Indonesia yang diwakili Zoura Nebulani dan Nandira Maurizka gagal membawa pulang medali. Dari Hanoi, Angelika Sigit Nugro, INUS melaporkan. Pemirsa atlet Wushu kita menyumbangkan medali emas ke-10 dalam SEA Games ke-31. Kali ini medali emas datang dari atlet nuda Wushu Putri Indonesia, Alisa Melianar, yang berhasil meraih posisi pertama di nomor kategori Tai Chi Chuan Putri. Lalu bagaimana pengalaman Alisa saat bertanding? Berikut wawancara kami bersama peraih medali emas Alisa Melianar, usai pengalungan medali. Pada Sabtu ini, cabang warga Wushu di nomor kategori Tai Chi Chuan Putri menyumbangkan satu medali emas oleh atlet Wushu Putri kita, Alisa. Dan saat ini saya akan bergabung bersama dengan Alisa untuk menanyakan bagaimana ini kesan-kesannya mendapatkan medali emas pertama. Alisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alisa, apakah ini pertama kalinya Alisa mendapatkan medali? Ya, kalau ya, tim. Oke, selamat. Sebelumnya Alisa sudah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Lantas, sejauh ini bagaimana pengalaman Alisa tadi bertanding di laga di SEA Games ke-31 ini? Karena ini SEA Games pertama Alisa, jadi tadi kayak benar-benar ada tegang banget gitu. Tapi udah oke lah tadi waktu mau main, udah lebih tenang. Lalu, apa tantangan terbesar Alisa untuk berlaga, khususnya di dua hari nanti ini? Tantangan terbesar kalau bagi saya kontrol emosi sama perasaan itu sih. Oke. Lalu untuk lawan terberat dari Alisa, menurut Alisa siapa? Karena tadi kan dalam pertandingan banyak sekali dari rival-rival dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang begitu bagus juga. Menurut Alisa siapa ini? Kalau yang paling bagus menurut saya sebenarnya pertama Vietnam, kedua Filipina, terus ketiga Malai. Kemudian evaluasi untuk kedepannya dan harapan Alisa untuk kedepannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagaimana Alisa? Evaluasi bagi saya pasti lebih meningkatkan kualitas permainan daripada yang hari ini buat kedepannya sama itu meningkatkan levelnya kalau bisa. Pasti bisa dan saya yakin Alisa bisa. Dan terakhir Alisa, untuk siapa dipersembahkan medali emas yang Alisa dapat hari ini? Pasti dipersembahkan untuk Indonesia, kemudian saya persembahkan untuk pelatih-pelatih saya mulai dari dulu di Sasana, di daerah hingga ke pelatih nasional, dan juga untuk teman-teman serta keluarga yang sudah dukung, support secara penuh. Terima kasih banyak Alisa atas waktunya dan sekali lagi selamat sudah membawa medali emas untuk Indonesia. Terima kasih Alisa. Ya, pemirsa demikian wawancara kami bersama atlet Wushu Putri, Alisa yang telah membawa medali emas di cabang olahraga Wushu nomor kategori Taishi Chen. Dari Hano Injali KDF Agam, Sikit Nugro, ANYUS melaporkan. Pemirsa Ajang Internasional Balap Mobil Listrik Jakarta IPRIX 2022 tak sampai satu bulan lagi. Persiapan pembuatan grandstand atau tribun penonton terus dikerjakan pihak penyelenggara. Inilah arena grandstand atau tribun penonton sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta. Rangka grandstand sudah berdiri koko dengan lantai beton di sisi lintasan balap tikungan 14 dan 15. Lintasan balap mobil listrik berbentuk kuda lumping dengan panjang 2,4 km. Penonton yang memilih kelas grandstand ini akan mendapat view menarik, banyak tikungan, dan pemandangan Stadion JIS dari kejauhan. Ajang balap Formula E akan digelar 4 Juni mendatang, sedangkan tiket sudah bisa dipesan sejak 1 Mei lalu. Mulai dari kelas Ancol Festival 250 ribu rupiah hingga VIP 10 juta rupiah.